Pemirsa pasien corona belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir bahkan pasien yang meninggal terus meningkat menjadikan Indonesia negara dengan angka kematian terburuk dan apa faktor penyebabnya? Kami akan berbincang dengan ahli epidemiologi pakar gugus tugas penanganan COVID-19 ada Dewi Nur Aisyah Selamat sore Ibu Dewi Iya, selamat sore Mas Ibu Dewi hari ini kembali meningkat bahkan bisa dibilang kalau sampai siang tadi tertinggi 40.400 apa yang Anda lihat dengan penambahan kasus ini? Iya, jadi terkait dengan penambahan jumlah kasus ada lagi hal yang harus kita lihat ketika kita melihat jumlah penambahan kasusnya jadi kalau misalnya dulu di awal-awal terjadinya COVID-19 dulu itu memang kita ditargetkan untuk memeriksa satu hari 10.000 tes, 10.000 spesimen kemudian pertanggal 4 Juni Bapak Presiden Jokowi Dodo meminta untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan mencapai 20.000 dan berkenaan dengan hal tersebut kami sudah merapatkan dengan seluruh laboratorium terjadilah peningkatan jumlah pemeriksaan tesnya jadi nanti kita harus melihat berapa jumlah orang yang diperiksa berapa jumlah orang yang positif karena memang terdapat jumlah pemeriksaan yang bertambah maka positif yang kita lihat di hari ini juga terjadi sepertinya meningkat karena memang kalau dilihat kita bandingkan gitu ya kalau dalam hitung-hitungannya kita menyebut angka positif atau positivity rate itu kita bandingkan, saya bandingkan dengan angka di bulan Mei misalnya itu positivity rate kita sekitar 10-13% di akhir pekan kemarin sampai dengan akhir pekan kemarin positivity rate kita itu kisaran untuk permingguan kumulatis mingguannya adalah 11-14% jadi memang masih kurang lebih masih sama dengan yang di bulan Mei cuma karena jumlah pemeriksaannya meningkat akhirnya jumlah orang yang tertangkap juga semakin tinggi gitu jadi positifnya bertambah besar tapi kondisinya transmisi di masyarakat meningkat belum tentu seperti itu maka kita juga harus melihat berapa sih jumlah orang yang diperiksa hari ini ketika kita melihat ada angka positif yang tinggi soalnya tadi Anda bilang atau mengatakan bahwa jumlah pasien yang dites begitu sudah banyak dan ini menunjukkan angka yang tinggi apakah ini sudah menjadi saat puncaknya dari pasien positif COVID-19 di Indonesia jadi kalau kita berbicara puncak maka kita harus melihat ada kenaikan sampai dengan tertinggi kemudiannya melandai baru kita bilang itu adalah puncak untuk saat ini memang kita belum bisa bilang bahwa kita tengah berada di puncak gitu ya tapi jumlah penambahan kasusnya memang meningkat tapi ketika kita lihat tadi angka positifnya kurang lebih sama dengan yang di bulan Mei cuma karena pertambahan jumlah pemeriksaan bertambah maka itu juga bertambah jadi untuk menyebutkan dia puncak atau tidak maka kita harus melihat apakah di pekan depan atau positivity rate-nya seperti apa apakah jumlah kasusnya juga semakin meningkat atau bagaimana ini kita lihat kita coba haluskan kurvanya tidak melihat harian tapi kita lihat per tiga hari atau per dalam satu minggu untuk melihat jumlah kumulatif mingguan maka kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas di Indonesia kita setengah berada di mana jadi ini bukan karena aktivitas masyarakat yang sudah sudah mulai menuju new normal di luar sana hanya semata-mata karena peningkatan jumlah yang diperiksa begitu Mbak Dewi kalau saya lihat karena positivity rate-nya tadi hanya lebih 1% gitu ya dari yang ada di bulan Mei jadi memang ada kontribusi mungkin ada sedikit kenaikan laju transmisi namun yang paling besar berkontribusi adalah jumlah pemeriksaan yang memang meningkat jauh lebih tinggi jadi kalau saya boleh cerita nih mas jadi pertama kali ketika COVID itu ada di Indonesia lab yang memeriksa itu satu kemudian bertambah menjadi 13 bertambah menjadi 44 kemudian bertambah 52 sampai dengan 80 dan terakhir lebih dari 120 lab di sebelas kementerian dan lembaga jadi memang masih sekali kita meningkatkan upaya kapasitas laboratorium untuk memeriksa hal itulah yang kesannya kita mendapat kasus yang lebih besar karena pencarian kita area pencariannya pun juga diperluas bukan hanya kepada orang yang sakit tapi juga kontak erat maupun orang tanpa gejala yang ditemukan di wilayah-wilayah rawan Baik Mbak Dewi kalau kita melihat kasus pasien meninggal dunia ini ada peningkatan juga kemarin menjadi yang tertinggi perharinya yaitu 64 orang meskipun sebelumnya juga pernah 14 April menjadi yang tertinggi 60 orang dan kemarin menjadi rekor tertinggi apakah ini ada alasan tersendiri Mbak kenapa kasus meninggal meningkat? jadi terkait dengan kasus meninggal kalau dari kami kita akan memantau terkait dengan kapasitas pelayanan kesehatan memang benar kita dengan adanya testing yang semakin banyak kita juga harus siap dengan upaya selanjutnya yaitu isolasinya atau karantinanya ini sebenarnya bisa dilakukan di rumah jika memang rumahnya tersedia ada ruangan tersendiri tidak bercampur baur dengan keluarga yang lain sedangkan untuk masyarakat yang mungkin kondisi rumahnya belum memungkinkan misalnya rumahnya petak terus kemudian yang tinggal di sana ada 5 orang tidak mungkin akan mengisolasi sendiri di sana maka itu perlu ditempatkan di rumah sakit darurat misalnya ada di Wisma Atlet atau di Asrama Haji dan lain sebagainya kemudian setelah ada upaya kuarantin ini ini akan memutus transmisi kepada orang lain sehingga kerentanannya akan semakin terjaga dan yang lebih kita fokuskan sebenarnya di luar jumlah kasus jadi peningkatan jumlah positif itu jika diimbangi dengan upaya karantina dan isolasi mandiri itu akan sangat baik karena kita memutus rantai penularan tapi yang kedua yang harus kita jaga adalah fatalitas jangan sampai orang-orang yang sudah positif ini kita temukan dan ketika kondisinya ternyata gejalanya ini cukup berat ini yang harus memerlukan perawatan beberapa angka tinggi yang kita temukan itu mungkin karena daerahnya memiliki kapasitas pelayanan rumah sakit yang mungkin memang jumlahnya masih perlu disingkatkan kembali Mbak Dewi bicara soal bagaimana pelayanan kesehatan untuk pasien positif COVID-19 di Indonesia kalau kita melihat Jawa Timur saat ini masih menduduki daerah paling tinggi begitu Mbak dan ada informasi juga salah satu yang menangani COVID-19 di sana rumah sakit Universitas Erlangga dimana mulai kekurangan bed Mbak atau tempat untuk perawatan dari pasien COVID-19 apakah Indonesia sudah mulai kekurangan dari pelayanan kesehatan khususnya penanganan COVID-19 ini Mbak ya jadi kita harus membayangkan Indonesia itu sangat luas dari Sabang sampai Merauke dan setiap kabupaten kota memiliki ada rumah sakit terujukannya sendiri dan mungkin ada di provinsi pasti ada ada beberapa kabupaten kota yang saya lihat tidak ada rumah sakit terujukannya namun mungkin bertetangga dengan rumah sakit terujukan di dekat wilayahnya maka pasien positif kami di Bebus Tugas sudah memetakan sebenarnya daerah-daerah mana yang kurang lebih memiliki kapasitas pelayanan kesehatan yang memang perlu ditingkatkan jadi kita memiliki buffer jumlah positif saat ini kita tambah 20% maka wajib sebuah daerah memiliki kapasitas seperti itu dalam artian maupun penambahan 20% kasus positif di wilayahnya itu sudah kita petakan dan tidak bisa disamaratakan di Jawa Timur sebenarnya di Surabaya sendiri cukup tinggi namun karena banyaknya jumlah kasus positif di sana memang akhirnya jumlah bednya sudah mulai berkurang dan kita harus menambah adanya sakit lain yang juga menampung Mbak Dewi apa sih Mbak rencana atau langkah ke depan yang dilakukan gugus tugas untuk berusaha melandaikan angka pasien positif COVID-19 di Indonesia yang tadi yang pertama dan kita sudah on track adalah melakukan pemeriksaan dengan besar-besaran adalah meningkatkan tapasitas pemeriksaan yang awalnya 10.000 menjadi 20.000 terakhir tanggal 14 Juni dari catatan saya sudah mencapai 18.760 jadi tinggal seribuan dikit lagi kita akan mencapai target 20.000 jadi dengan mengetahui hal tersebut kita bisa menginsolasi orang-orang yang positif penularan lebih jauh lagi yang kedua adalah meningkatkan pelayanan kesehatan kita tambah rumah sakit-rumah sakit rujukan di daerah-daerah yang memang kasusnya sangat tinggi namun jumlah bed yang tersedia adalah terbatas dan yang ketiga adalah kita juga melakukan training untuk SDM baik SDM maupun relawan-relawan yang digerakkan untuk membantu di rumah sakit-rumah sakit darurat ini adalah beberapa cara yang paling utama dan yang keempat adalah kita melakukan contact tracing kita mendorong dinas kesehatan untuk menuntaskan kontak tracing karena biasanya akan lebih mudah dari satu kita tracing kontaknya kemana saja biasanya akan lebih mudah terkena kita akan lebih melihat banyak kasus-kasus tambahan berikutnya dari orang tersebut jadi kontak tracingnya itu juga harus disingkatkan di level dinas kesehatan baik provinsi maupun kabupaten selain empat yang sudah Anda sebutkan tadi singkat saja Mbak Dewi yang harus dilakukan saat ini oleh pengambil kebijakan apa? apakah harus melanjutkan PSBB atau memang kita sudah bisa kembali ke new normal? Mbak Dewi kesehatan tidak boleh ditawar-tawar semuanya wajib menerapkan yang kedua pelayanan kesehatannya tetap disingkatkan juga dan yang ketiga tergantung dari kondisinya kita perlu melihat dimana meningkatkan kewaspadaan jika dia termasuk di wilayah merah atau oran maka tentu saja dia perlu lebih waspada akan kenaikan kasus yang lebih tinggi lagi atau menurunkan angka fatalitas yang terjadi di wilayahnya baik terima kasih Mbak Dewi Nurus Aisha pakar gugus tugas menangan COVID-19 sudah bergabung bersama kami di Ayu Story selamat sore Mbak Dewi Nurus Aisha